Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas BWB yang merupakan native token dari BitJet Wallet. Dan sepertinya, FOMO dari BWB token yang semakin kuat di detik-detik terakhir menuju pelistingan di dalam bursa BitGate. Namun sebelum lanjut membahas dari token BWB, baik secara utility maupun harga, kali ini kita akan membahas secara singkat tentang BitJet Wallet. Nah, jadi apa itu BitJet Wallet? Jadi sedikit gambaran tentang BitJet Wallet. BitJet Wallet merupakan dompet multi-chain Web3 terbaik yang menawarkan platform komprehensif yang juga menggambungkan dompet, swap, marketplace NFT, DApps, Launchpad, dan bahkan mendukung lebih dari 100 public chain ataupun MyNet. Dan BitJet Wallet juga mengagregasi DEX dan juga marketplace NFT teratas untuk memberikan harga perdagangan terbaik bagi pengguna. Dan salah satu misi dari BitJet Wallet adalah untuk menciptakan wallet Web3 kriptokaransi terdesentralisasi kelas dunia. Yang juga menawarkan pengalaman trading yang aman dan nyaman untuk semua pengguna kriptokaransi. BitJet Global INC didirikan pada bulan Mei 2018 yang sebelumnya adalah Wallet BitKit dan juga telah menyediakan layanan penyimpanan aset, perdagangan cepat, pertukaran, serta investasi dipayang andal kelebih dari 19 juta pengguna di seluruh dunia. Dan bahkan telah mencakup lebih dari 168 negara di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan BitJet Wallet juga merupakan wallet terdesentralisasi terbesar di Asia. Nah jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran tentang BitJet Wallet. Namun salah satu poin penting misi dari BitJet Wallet adalah untuk menciptakan dompet kriptokaransi Web3 terdesentralisasi kelas dunia. Yang dimana akan menawarkan pengalaman trading yang aman, nyaman untuk semua pengguna dalam industri kriptokaransi. Kemudian berbicara tentang ekosistem BitJet Wallet. Dan seperti apa yang telah dijelaskan melalui situs web resminya BitJet Wallet, bahwa BitJet Wallet telah mendukung lebih dari 100 public chain ataupun MyNet. Dan bahkan lebih dari 250 ribuan mata uang kriptokaransi yang telah disediakan. Kemudian telah berhasil mendapatkan 8 miliar USD dari akumulasi polium perdagangan swap di dalam BitJet Wallet. Dan sampai dengan saat ini, BitJet Wallet telah digunakan lebih dari 19 juta pengguna. Dan telah tersedia lebih dari 168 negara baik di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan lain sebagainya. Dan bahkan jika kita bandingkan dengan beberapa wallet Web3 populer lainnya, tentunya BitJet Wallet memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan beberapa wallet-wallet Web3 lainnya. Di sini ada sebuah gambaran perbandingan antara BitJet Wallet dengan Trust Wallet ataupun Metamask. Dengan BitJet Wallet telah berhasil mendukung lebih dari 100 public chain MyNet, mampu memberikan akses ke banyak pasangan token populer, dan juga memastikan pengguna dapat mencocokkan dengan kurs ataupun pertukaran terbaik dari rute swap tercepat. Dan itulah sebabnya, mengapa misi dari BitJet Wallet akan menjadi salah satu Web3 wallet kelas dunia. Selain BitJet Wallet memiliki sebuah misi untuk menjadi wallet Web3 terdesentralisasi kelas dunia, tetapi BitJet Wallet juga memiliki salah satu misi untuk mencapai user 1 miliar pengguna. Kemudian untuk perbandingan lainnya antara BitJet Wallet, Trust Wallet, dan juga Metamask. Di sini ada beberapa fitur swap analisis across three popular Web3 wallet. Untuk Metamask tentunya hanya mendukung dari beberapa fitur yang ada dalam sebuah platform. Begitu juga untuk Trust Wallet, hanya mendukung beberapa fitur swap yang ada di dalam sebuah platform. Namun untuk BitJet Wallet sendiri, tentunya dia telah mencakup dan juga mendukung dari beberapa fitur swap yang ada di dalam sebuah platform. Pertama, Chain Supported. Yang kedua, Liquidity, Slippage Type, Cross Chain Support, Limit Order Support, Real Time Candlestick Charge Support, Gatsby Transaction, Trending Token Spotlight, Risk Token Detection, bahkan Token Authorization Detection. Dan salah satu keunggulan lainnya yang telah dimiliki oleh BitJet Wallet adalah security. Jadi keamanan aset akan dijaga dengan ketat. Pertama, BitJet Wallet menyediakan dana perlindungan sebesar 300 jutaan dolar dan telah berkolaborasi dengan berbagai perusahaan keamanan untuk memastikan keamanan aset bagi lebih dari 19 juta pengguna. Nah, jadi dengan BitJet Wallet telah menyediakan dana perlindungan sebesar 300 jutaan USD merupakan poin plus ataupun poin penting jika kita bandingkan dengan beberapa wallet Web3 lainnya. Artinya BitJet Wallet memberikan sebuah pelayanan terbaik maupun servis untuk 19 jutaan pengguna. Dengan menyiapkannya dana sebesar 300 jutaan USD, tujuan dana tersebut untuk memberikan kompensasi ataupun dispensasi jika sewaktu-waktu user dari BitJet Wallet telah kehilangan dana tanpa sebab yang pasti. Kemudian berikutnya, berbicara tentang utility dari BWB token. Jadi BWB service multiple purpose within the BitJet Wallet ecosystem primarily. Untuk di poin yang pertama, community governance artinya token BWB akan dijadikan token tata kelola di dalam platform BitJet Wallet. Di poin yang kedua, staking. Untuk siapapun para user maupun pengguna yang memiliki BWB token bisa di-stakingkan di dalam platform BitJet Wallet untuk mendapatkan reward ataupun hadiah. Di poin yang ketiga, payment of GSP on multiple chains upon the future's release of the account abstraction. Jadi ketika token BWB bisa diperdagangkan ataupun diperjual belikan, ada suatu kemungkinan BWB token akan dijadikan GSP di dalam platform BitJet Wallet. Dan di poin yang keempat, access to BitJet Wallet launchpad and BitJet platform events. Jadi para pemegang BWB token memiliki akses spesial untuk mengikuti dalam sebuah acara maupun event launchpad yang sedang berlangsung di dalam BitJet Wallet. Di poin kelima, access to Fire Launchpool and GetDrop iDrop events. Ternyata bukan hanya akses spesial untuk mengikuti ataupun berpartisipasi di dalam sebuah acara launchpad yang sedang berlangsung di dalam BitJet Wallet. Begitu juga dengan sebuah event ataupun acara Fire Launchpool dan juga GetDrop yang sedang berlangsung di dalam platform BitJet Wallet. Kemudian di poin yang terakhir, eligibility for BitGate Onchain Layer Ecosystem Project iDrop. Jadi para pemegang BWB token di dalam BitJet Wallet akan secara otomatis untuk eligible apabila ada sebuah event iDrop yang sedang berlangsung di dalam platform BitJet Wallet. Jadi lebih kurangnya itulah kegunaan maupun utility dari BWB token. Jadi sebetulnya, utility dari BWB token memiliki suatu kemiripan dengan utility ataupun kegunaan dari BGB token. Yang tentunya dari kedua token tersebut merupakan dua token yang berbeda. Kemudian berikutnya, distribution of BWB. Jadi dengan total supply maksimum ada di 1 billion token BWB. Dengan community treasury 46,9%, ecosystem development 18%, investor 10%, team 10%, staking incentive 6%, pretty GEI drop 5%, dan BKB holders 3%, serta public sell launchpad 1,1%. Jadi dari total supply 1 billion akan dibagikan ke dalam beberapa kategori. Baik untuk private investor, public offering, pretty GEI drop, BKB holders, team, dan lain sebagainya. Dan di poin yang terakhir, ada schedule release token BWB. Jadi BWB will be distributed according of the timeline outline in the grade below upper 5-on-year period. Jadi dalam 5 tahun ke depan, total supply dari 1 billion akan semuanya beredar di market. Namun untuk saat ini, pada saat nanti token BWB di listing ataupun bisa diperjual belikan, hanya 120 jutaan token BWB yang akan beredar. Jadi seiring berjalannya waktu, token BWB yang beredar akan terus bertambah ataupun melakukan emisi. Karena sesuai dengan perilisan schedule token BWB sampai dengan tahun 2029. Dan salah satu event launchpad yang sedang berlangsung di dalam bursa BitGate akan segera berakhir. Dimulai pada tanggal 1 bulan 6 2024, disitulah secara perhitungan posisi. Dan di tanggal 4 bulan 6 2024, beberapa user maupun pengguna harus melakukan investasi maupun komit. Dan di tanggal 6 bulan 6 2024, jam 13.00 UTC, akan dilakukan perhitungan untuk beberapa partisipan maupun investor yang mengikuti dalam sebuah event launchpad di dalam bursa BitGate. 2 jam setelah perhitungan, tepat pada tanggal 6 bulan 6 2024, akan dilakukan distribusi. Untuk total jumlah pembelian menggunakan token BGB, ada sekitar 80,8 jutaan token BGB, atau dengan total peserta, mencapai 20.600 peserta. Kemudian total jumlah pembelian menggunakan stablecoin USDT, ada sekitar 435,5 jutaan USDT. Dengan total jumlah peserta, mencapai 40.922 peserta. Dan sangat kebetulan, gue mengikuti dalam sebuah event launchpad di dalam bursa BitGate. Dengan total jumlah mencapai 40.922 peserta, yang telah berpartisipasi dalam event launchpad BWB token di dalam bursa BitGate, gue hanya mendapatkan sekitar 10 token. Dengan melakukan investasi ataupun komit sebesar 850-an USD. Jadi tidak terlalu heran, jika event launchpad yang kedua diikuti lebih dari 60 ribuan peserta. Baik yang komit menggunakan token BGB maupun USDT. Karena fomo dari token BWB yang semakin memanas dan semakin kuat. Kemudian untuk informasi yang terakhir, di sini ada sebuah gambaran per satu token BWB. Jadi menurut data dari CoinGecko, harga satu token BWB mencapai 9.780 rupiah. Jika harga BWB pada saat pelistingan ataupun dimulainya perdagangan bisa mencapai harga 9.780 rupiah, artinya token BWB telah berhasil mengantongi keuntungan lebih dari 5 kali lipat. Dan bahkan ATH dari BWB token mencapai 195 USD di dalam BitGate Wallet. Dan seandainya BWB token bisa merealisasikan mencapai harga di 10 ribuan, at least di 1 USD. Kira-kira berapa keuntungan yang kalian dapatkan mulai dari kalian menggarap event iDrop ataupun mengikuti dalam sebuah event launchpad yang telah berlangsung. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari BWB token. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm picky, back to you.